Intro Mungkin kamu sudah akrab dengan kata Microsoft. Taukah kamu siapa pendiri Microsoft? William Henry Gates III atau lebih akrab bisapa Bill Gates lahir di Seattle, Washington pada tanggal 28 Oktober 1955. Ia memiliki orang tua yang bernama William Henry Gates dan Mary Maxwell dan Bill Gates bisa dikatakan lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Bill Gates adalah seorang pengacara yang sudah cukup terkenal karena sudah mempunyai banyak koneksi dengan orang dan perusahaan ternama. Sementara itu, ibu dari Bill Gates merupakan seorang yang bekerja sebagai Dewan Direktur First Interested Bank Pacific North Wales Bell dan anggota tingkat nasional United Way. Terima kasih telah menonton! Bill Gates mulai mencintai dunia komputer ketika bersekolah di Lakeside School. Dunia komputer yang disukai oleh Bill Gates pada saat itu masih berbentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Hal yang membuat Bill Gates suka dengan dunia komputer ialah cara kerja dari komputer itu sendiri yang di mana komputer bisa membaca kode perangkat lunak dengan sempurna. Bill Gates dan teman-temannya bisa menghabiskan waktu berjam-jam bahkan terkadang menjelang pagi mereka baru pulang ke rumah masing-masing. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki pemprograman yang ada di komputer. Paul Allen yang merupakan teman hacker atau pertasnya saat masih sekolah dulu ternyata sama-sama menempuh pendidikan Universitas Harvard. Pertemuannya dengan Paul Allen membuat cita-cita Bill Gates untuk mempunyai perusahaan perangkat lunak, software sendiri kembali tumbuh. Bahasa pemprograman yang dipakai pada komputer itu ternyata berhasil sehingga Bill Gates dan Paul Allen meyakinkan diri datang ke untuk MITS yang merupakan perusahaan kecil yang ada di Albu Krui agar mereka membeli bahasa pemprograman basic buatan mereka. Awal mula nama Microsoft adalah di mana kata micro dan soft diberi tanda penghubung nama itu muncul setelah Bill Gates dan Paul Allen bekerjasama dengan MITS. Setelah berpisah dengan MITS, Microsoft mencoba bekerjasama dengan IBM untuk memajukan sistem operasi komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu IBM sedang tertinggal dari Apple dalam pasar komputer sehingga IBM membuka kesempatan bagi perusahaan lain untuk mengisi bagian penting dari sebuah komputer yang berupa sistem operasi dan prosesor mikro atau jantung utama dari komputer pribadi. Microsoft dapat memenangkan persaingan dengan Intel dan berhasil mendapatkan kontrak kerjasama. Kontrak yang terjalin dengan IBM merupakan peluang besar untuk membuat perusahaan Microsoft lebih maju. Karena kecintaannya pada dunia komputer dan tidak pernah menyerah untuk meraih cita-citanya, maka Bill Gates pada akhirnya sukses dengan perusahaan Microsoft-nya, walaupun pada masa kecil sangat dilarang oleh orang tuanya untuk mendalami ilmu komputer khususnya sistem operasi komputer. Bill Gates merupakan seorang yang sukses dalam bidang bisnis dan teknologi khususnya sistem operasi komputer bisa dijadikan inspirasi oleh banyak orang, terutama bagi para pemula yang ingin sukses dalam membangun usahanya. Dari kisah ini, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dalam kisah hidup Bill Gates. Namun, hal yang terpenting yang bisa diambil dari pengalaman Bill Gates adalah selalu percaya dengan kemampuan yang ada di dalam diri. Guys, semoga video ini dapat menginspirasi kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Karena like dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!